adalah menunjukkan usaha kekuatan yang luar biasa. Apapun dengan adanya COVID, bangsa kita tidak mudah dipecah pelan. Justru dengan adanya COVID tersebut adalah bungku untuk mempersatukan persatuan kekuatan yang luar biasa. Bagaimanapun kita punya pertahanan yang luar biasa di Republik ini, yang pertama ketuhanan dan mahasiswa. Nilai atau sila pertama. Yang kedua, dengan doa sasyukur, berkira-kira Tuhan yang mengaksa bahwa kami, Kansai Indonesia, diberikan ke Republik Indonesia, diberikannya untuk menjadi milik kita bersama. Namun, ucapan syukur tidak kesemudah diucapkan dengan puji syukur atau Alhamdulillah, dan nilai sebagainya adalah perangkat ucapan terima kasih. Sejauh kemana kita mengaplikasikan, mensosialisasikan, dan melepasikan dengan syukur tersebut. Karena hakikat daripada syukur, orang yang mampu menutupkan terima kasih diberikan ikmatan, berupa kanak-kanak tersebut, adalah untuk menambah ketahatan kami kepada Allah, ketahatan kami kepada Nabinya, ketahatan kami kepada sesakupi, 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 alhamdulillah, ketahatan kami kepada Umaroknya. didukung dengan hari yang kita bersama-sama, melakukan bersama. Terkadang saya pribadi, kalau ku menutupkan, ingin jika tahu Indonesia raya, tanya kepada diri sendiri, minyum, benar-benar apa Allah? Tanya kepada diri, minyum, bahasa di Tegar, ya, minyum kemanangan apa Allah? Apakah dikatakan, mengucapkan Indonesia tanah air bu? Apalahkah? Karena lagu Indonesia adalah bagian ikram, tapi dalam lagu. Jadi ketika kita mengucapkan Indonesia tanah air bu, apakah dalam lagu sekadar? Karena sering umial. Padahal kehidupan kita harus membawa kehidupan Indonesia tanah air bu, Indonesia tanah air bu, tanah tumpah darah bu. Itu menjadi peluang kepada setiap bangsa. Karena telah dijarak apa yang ada di dalam merah putih itu sendiri, kunyitah kelihatannya hanya dua panggungan, merah dan berat. Saya kanya keadaan saat generasi kita, itu sudah melentur sebagian mungkin. Melentur di mana rasa memiliki, merasa hal daripada diri. Apa yang ada di dalam merah putih itu? Ini jarang disatankan kepada anak-anak kita. Bahwa merah putih bukan sekadar secara naik, secara naik. Tidak. Tapi di dalam merah putih itu, ada kehormatan bangsa, jati diri bangsa, harga diri bangsa. Maka yang menjunjung diri dengan merah putih, menghargai merah putih, berhati orang tersebut, mempunyai kehormatan diri, harga diri, cati diri. Inilah yang perlu ditubuhkan dengan silatur rohmi sekarang ini. Kalian harus dibangun kembali, dan yang mungkin sebab rukso, ataupun lain-lain, effort-effort yang lain, kita tetap akan tetap hati peraturan berberita-berberita dengan adanya COVID, tapi kita bangunlah jiwanya setelah membangun badannya selalu daripada pengaruh COVID, tapi jangan lupa, bangunlah jiwanya. Untuk apa? Kita menjadi bangsa, kita akan mudah. Kita akan berpengaruh dengan adanya COVID, Indonesia tetap jaya, Indonesia tetap jaya. Itu yang perlu kita talangkan, dan miliklah semuanya. Jadi kita menjadi bangsa yang tinggi, bukan bangsa yang mudah dikoyak-koyak dengan sesuatu. Itulah yang bisa saya memberikan semoga manfaat apa yang bisa saya sampaikan di waktu ini, Bapak-Bapak, Bapak Alipota, dan serta teman-teman semuanya, dan terakhir, Mas Yeladur Hanta, Bersalah Tuduh Fitri, tidak lain. Kita sama-sama mengucapkan binawati-binawati, barulah di sini, maha-maha lahir, dan berakhir. Sebenarnya, dikutuk oleh doa, semoga kita tolong-tlong atau bangsa Indonesia yang selalu dipercayai. Amin. Dan segala bidang, saja di tanah air, sampai pertahanan, sampai ekonomi, sampai pertanian, sampai pendidikan, sehingga generasi kita telah siap untuk menjawab tantangan makna, tantangan rasa. Amin. Amin.